Tahun 2013 dan sudah dikaruniai dua anak akhirnya, hari Selasa pada pukul 23.59 Natasha Rizky dan juga Desta, pasangan yang umurnya ini jaraknya bedanya sekitar 16 tahun Ini 10 ya, oke banyak banget 16 tahun ya Dan untuk proses persalinannya ini sendiri sesar di sebuah rumah sakit di Jakarta tentu saja Kita ikut berbahagia juga dan nama anak perempuan keduanya ini bernama Miska Kita mau lihat nih bagaimana kebahagiaan Desta dan Natasha Rizky menyambut kelahiran anak kedua bernama Miska Selanjutnya seperti apa, ini dia informasinya Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh pasangan selebritis Natasha Rizky dan Desta Pasalnya pada Rabu dini hari kemarin, Natasha atau yang kerap di Sapa Caca baru saja melahirkan anak kedua di sebuah rumah sakit Kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan Seperti dengan kelahiran anak pertamanya, kali ini Caca kembali melahirkan dengan proses sesar Mengingat saat di kehamilan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan ini, ia mengalami beberapa kendala Salah satunya sempat sakit tipis dan juga terserang gangguan hati atau obstetric yang biasanya menyerang ibu hamil Maka seperti inilah cerita Caca saat melahirkan putri keduanya yang diberi rama Miska Raufanazma Kan memang anak ini perjuangannya lebih berat sih Karena di kehamilan ini Caca sempat ada natipes Habis itu juga di tiga bulan terakhir ada yang namanya hormon polestasis, kopsetrik atau apa gitu Itu gangguan hati Ya, karena hormon ibu hamil Cuman ibu hamil sih gak semuanya kayak gini, ada beberapa aja gitu Jadi kayak dari 100% itu sekitar 20% doang 20% lah ibu hamil tuh terkena penyakit ini Kan beda-beda, jangan jemput penyakit lah gak enak ya Namanya hormonnya gangguan Jadi dari awal sih Caca udah pengen banget, emang pengen normal awal dokter juga mengajurkan seperti itu Cuman karena dia awal dulu kan si megumi pertama tuh sesar Jadi gak boleh ada induksi Jadi dia harus nunggu, sabar, belum nunggu sampai ada kontraksi alami gitu Sampai 38 belum ada kontraksi-kontraksi Caca tetep motol, masih tetep mau dia nge-fail, naik turun tangga, gak kontraksi-kontraksi Kemudiannya CTG-nya udah mulai menurun Jadi akhirnya ya kita terpaksa, ya ikhlas lah maksudnya emang disesar akhirnya gitu Cepat sih, cuman masuk kamarnya itu agak lama Karena kemarin kebetulan semalam itu ada pasien yang lumayan susah pengerjaan operasinya gitu ya Penanganannya jadi agak nunggu agak lama Jadi jam 23.30, setengah 12 baru masuk kamar operasi 23.59 itulah ya Kewek lagi Lumayan gede sih ya Pak Pecik justru, kalau megumi itu waktu itu tingginya 51 ini 48 Terus beratnya juga waktu megumi 3,1 ini beratnya cuman 2,88 gitu Jadi ada sekitar 2 kilo lebih lah Namanya Miska Arawva Najma Itu artinya Miska itu artinya hadiah cinta Kalau Arawva itu dari Padang Arawva sih Jadi kepikiran itu ternyata ada artinya Artinya itu adalah bahagia Terus Najma itu artinya bintang atau berharga gitu Arti keseluruhan adalah hadiah cinta yang membuat kita bahagia dan yang paling berharga Menjadi seperti bintang Keren Kalau megumi itu karena memang suka sama fotos Kartun jaman dulu itu ada pilotnya namanya megumi Nah kalau yang ini lebih karena Gak tau ya kemarin pas aja kecetus nama Miska ya Terus Arawva itu kan yang kedua itu Arawda Kalau ini Arawva Oh iya dong itu selalu Dari megumi pertama, anak pertama sampai anak kedua Itu eksklusif semua Kadang-kadang gangguan-gangguan kayak bukan gangguan sih Maksudnya kayak intervensi dari pihak-pihak keluarga banyak yang Ini gak mau minum-minum kasih support aja langsung Jangan, kalau kita sih tahan-tahan aja ya Karena yang paling penting itu sebenarnya keluarga sih Kalau keluarga udah mulai nyuri-nyuri support segala macem Dan itu lah disitu suami harus Itu ganggu banget Harus tenggas Karena kalau orang bilang kan Kalau kita berhasil ngasih asik Gak betul ayahnya Kalau kalian dukungan ayah Enggak dong kan keburu hamil Gak boleh Jadi cuman Yang makanya eksklusifnya 6 bulan iya Setahun 7 bulan ya Terus sampai setahun Oh diam dulu disana Oh iya saya sirup Jadi setahun 5 bulan Hamil Stop penci Seperti dengan kelahiran anak pertamanya Desta kembali berusaha untuk menemani dan melihat secara langsung proses melahirkan anak keduanya Meski sebelumnya mantan personal dari klub aktis ini mengaku Merupakan tipe orang yang sangat takut bila melihat darah Selalu dari zaman awal bumi lahiran Sampai sekarang juga ada juga Memang melihat gimana cara dibelah perutnya Gimana cara ngeluarin anaknya itu Dulu tuh gue sangat takut sama melihat darah ya Maksudnya kayaknya melihat ih gitu Gapang-gapang geli Tapi karena gak tau ya Maksudnya gue pengen menyaksikan gitu Gimana anak gue keluar pertama kali melihat dunia gitu Walaupun belum bisa melihat sih Tapi maksudnya pertama kali merasakan udara dunia Itu jadi kayak gue harus ada disitu gitu Melihat caca yang berjuang begitu besar untuk melahirkan darah dagingnya ke dunia Membuat desta semakin kagum akan sosok caca Bahkan kini sebisa mungkin Desta berusaha menjadi suami siaga untuk istri dan kedua buah hati tercintanya Harus tau maksudnya Dulu yang pertama walau gue masih banyak kekurangan Tapi gue selalu apa ya Selalu kalau caca bangun malam-malam dia bangun Gue selalu harus ikut bangun gitu Gak tau karena entah gue cuma beli ke support Atau bantu gendong untuk ngediemin gitu Tapi harus bangun Support ya Karena gue kalau ganti popok memang masih agak susah Apalagi anak cewek gitu Takutnya salah gitu loh Nah kalau sekarang si Megumi dia udah nyabokin Terus udah apa disuruh pake selana apa segala macam dia udah bisa Karena udah gedean kan Kalau kecilnya ringki kayaknya ngeri Kalau ini udah gak dicanggungnya Karena dulu awal bener-bener yang pas Megumi tuh wah asli kaku banget Karena sekarang udah mulai mahir lah Daripada satu tangan begini tadi Mungil sih lebih mungil Dan melihat secara langsung proses melahirkan anak keduanya Meski sebelumnya mantan personal dari klub aktis ini mengaku Merupakan tipe orang yang sangat takut bila melihat darah Selalu dari zaman awal bumi lahiran Sampai sekarang juga ada gampang Melihat gimana cara di belah perutnya Gimana cara ngeluarin anaknya itu melihat Dulu tuh gue sangat takut sama melihat darah ya Maksudnya kayaknya melihat ih gitu gampang-gampang gali Tapi karena gak tau ya maksudnya gue pengen menyaksikan gitu Gimana anak gue keluar pertama kali melihat dunia gitu Walaupun belum bisa melihat sih Tapi maksudnya pertama kali merasakan udara dunia Itu jadi kayak gue harus ada disitu gitu Melihat caca yang berjuang begitu besar untuk melahirkan darah dagingnya ke dunia Membuat desta semakin kagum akan sosok caca Bahkan kini sebisa mungkin Desta berusaha menjadi suami siaga untuk istri dan kedua buah hati tercintanya Harus tuh maksudnya dulu yang pertama walau gue masih banyak kekurangan Tapi gue selalu apa ya Selalu kalau caca bangun malam-malam dia bangun Gue selalu harus ikut bangun gitu Gak tau karena entah gue cuma beli ke support Atau bantu gendong untuk ngediemin gitu Tapi harus bangun Support ya Karena gue kalau ganti popok memang masih agak susah Apalagi anak cewe gitu Takutnya salah gitu loh Nah kalau sekarang si Megumi dia udah nyabokin Udah 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 nyabokin terus udah apa Disuruh pake selama apus dan lain-lain dia udah bisa Kalau udah gedean kan Udah berapa Kalau kecilnya ringki kayaknya ngeri Kalau ini udah gak dicanggungnya Karena dulu awal bener-bener yang pas Megumi tuh Wah asli kaku banget Karena sekarang udah mulai mahir lah Dan pakai satu tangan begini tadi Mungnya sih lebih mungnya Selamat untuk Desta dan juga Natasha Rizky Megumi dan juga Miska Miska anak keduanya artinya bahagia Semoga keluarga kecil ini juga selalu bahagia Tapi untuk Desta ini kan anak pertama Sama anak keduanya perempuan Tambah lagi dong Satu lagi Laki-laki Supaya pas Mumpung masih bisa Desta ya Desta tapi kalau kita lihat Pemirsa lebih kalem Sekarang lebih kebapaan Gitu biasanya kan Kadang semua gerasak berusuk Sekarang lebih dewasa aja ngeliatnya ya Selamat sekali lagi untuk Natasha Rizky Dan juga Desta Pemirsa Tadi kalau Desta takut sama darah Nah berikutnya nih Kita melihat selebriti tanah air Dia takutnya sama apa ya Soalnya sampai dengan sekarang belum menikah Apakah dia takut dengan penghulu Ya kan Takut ketemu dengan calon mertua Kita gak pernah tahu juga Tapi yang pasti ada seorang Mbak Im Wong Yang udah punya rumah baru Punya usaha Tapi belum punya pasangan Tapi dia mau kasih liat nih Sama kita Pacar barunya Siapa sih? Hah? Mungkin Tampir Zari bukannya? Nah mungkin Sesaat lagi Hanya di Insert Pai Tampir Zari bukannya Tampir Zari bukannya Tampir Zari bukannya Tampir Zari bukannya Tampir Zari, putी pia Tampir Zari bukannya Timur Zari bukannya Buka Tampir Zari bukannya Tampir Zari bukannya Terima kasih.